Assalamualaikum Sobat Keluarga Bahagia dimanapun kalian berada Apa kabar kalian semua? Hari ini saya pengen ngevlog ajakin teman-teman buat lihat-lihat pekarangan belakang rumah kami yang sudah semak bak hutan semak belukar Nah jadi ceritanya kita mau bersihin dulu pekarangan rumah ini biar tidak terlalu semak nanti kita bakal panen jeruk kasturi juga sekalian tapi sebelum itu kita bersihin dulu rumput-rumputnya teman-teman bisa lihat saya sudah mempersiapkan alat perlengkapan saya untuk berperang membersihkan rumput yang tidak diinginkan ini waduh cantiknya sarung tangan saya guys tapi sarung tangan ini sudah begitu berjasa menolong pekerjaan saya ketika saya membersihkan karena nanti kalau tidak memakai sarung tangan akan banyak sekali duri-duri yang tajam karena rumputnya didominasi oleh bayam-bayam hutan yang durinya itu memang cukup perih ketika tersentuh tangan tak ketinggalan juga ada si Pak Su yang lagi memperbaiki tiang parabolanya yang ambruk ketika diterjang angin kencang waktu subuh kemarin jadi kita disini ceritanya gotong royong guys intinya membersihkan belakang rumah sekalian nanti kita juga mau panen oh iya teman-teman bisa lihat disini saya lagi membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman kucai alias bawang batak pasti teman-teman sudah tidak asing dengan tanaman ini tanaman ini cukup mudah sekali untuk tumbuh guys kita cuma bibitkan satu batang saja seperti ini dan insya Allah nanti kalau tekstur tanahnya gembur tidak terlalu basah akan terus berkembang sampai banyak cuma yang saya tanam ini karena tanamannya sudah terlalu dipenuhi oleh gulma atau tanaman pengganggu jadi perkembangannya terhambat saya mau singkirkan dulu gulma yang mengganggu ini oke saya lanjut membersihkan rumput-rumput yang ada di sekeliling tanaman saya sebenarnya saya memiliki tanaman seperti daun kemangi ada juga jahe putih yang biasanya sudah sering saya panen tapi tertutup oleh si rumput yang tidak diinginkan tadi guys siapa sih disini teman-teman yang hobi bercocok tanam ataupun berkebun pasti semuanya sangat senang sekali ketika bisa memetik hasil dari apa yang kita tanam begitu pun dengan kerja keras dan juga usaha kita pastinya nanti akan membuahkan hasil yang bisa kita petik nantinya hanya saja disini kita dituntut untuk bersabar dalam merintis usaha ataupun apa yang kita lakukan oke saya masih lanjut lagi untuk membersihkan rumput-rumput yang sudah semakin tinggi tak lupa saya mau jeda dulu dengan meminum satu botol minuman air mineral dingin dan ini bukan iklan guys ini dia yang ditunggu-tunggu di dalam segmen ini panen jeruk kasturi di belakang rumah kami teman-teman pada kenal gak sih jenis jeruk kasturi ini mungkin di berbagai daerah tertentu ada banyak terdapat jeruk ini atau bahkan mungkin sama sekali belum mengenalnya nah ini dia saya kasih tau jenis jeruk kasturi ini berbentuk lebih kecil dibanding jeruk biasanya jeruk kasturi ini bukan tergolong jenis jeruk yang buah buahan seperti yang kita makan teman-teman melainkan seperti jeruk asam yang kita pakai untuk kebutuhan dapur ataupun bisa juga kita ambil sari pati airnya untuk kita buat sebagai minuman segar aroma dari jeruk kasturi ini juga lebih kuat sebenarnya lebih wangi kalau saya bandingkan dengan jeruk limau ataupun sejenisnya walaupun kecil tetapi air yang terkandung di dalam jeruk ini cukup banyak teman-teman teman-teman bisa lihat pak su sudah mulai diserang oleh serangga merah kali ongo serangga yang cukup sakit sekali semut rang-rang ya kan penjaga si pohon jeruk kasturi ini sambil ngucap dia bilang semut jangan gigit saya saya tidak mau ganggu kalian saya cuma mau panin buah jeruknya aja salahnya si pak su tidak memakai bahasa semut jadi semutnya tetap terus menyerang dia apalah daya kebetulan buah yang agak besar itu berada di atas guys jadi butuh tenaga yang ekstrak seperti ini dia buahnya wanginya cukup harum sekali tak berhenti si pak su memikirkan cara bagaimana untuk bisa memanen buah yang ada di atas sementara dia harus menyingkirkan dulu sedikit para bola kesayangannya yang bermerek juventus yang teman-teman kalau cari tidak akan menemukannya di toko elektronik manapun di seluruh dunia karena bermerek juventus pelan tapi pasti beliau ini sudah mulai mau meraih ranting pohon yang ada jeruk kasturi yang begitu banyak bergerombolan di ranting tersebut asalkan mulut tidak menganga aja karena takutnya nanti semut kaliongo bisa melompat masuk ke dalam mulutnya ayo pak su kamu pasti bisa ayo saya juga udah gregetan nih dari bawah melihat buah jeruk yang begitu menarik perhatian saya teman-teman bisa lihat bergerombolan seperti ini bayangkan ketika kita melihat ada tanaman atau buah-buahan yang pengen kita panen seperti ini langsung kita petik dari pohonnya tapi si beliau ini main gunting-gunting aja guys gimana mau saya tangkap sementara saya sedang jadi kameramen di bawah apa saya tangkap pakai mulut kali ya memang butuh tenaga ekstrak untuk bisa panen buah ini guys karena pohonnya yang dipenuhi dengan duri terus disana sini semutnya juga banyak tetapi ketika sudah meraih ranting yang banyak terdapat buahnya seperti si paksu kalap jadi deh jadi buahnya main dilempar-lemparin aja gitu guys oh iya jeruk kasturi ini saya tanam sendiri ini bukan cangkoan ini saya tanam sendiri dari bibitnya loh kebetulan kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu waktu saya mudik ke kampung halaman saya bawa jeruk kasturi ini ke sini jadi saya beli oleh-oleh untuk saya pakai di rumah karena disini saya jarang jumpa sementara saya senang sekali dengan jeruk ini jadi saya bibitin biji yang dari jeruk kasturi yang saya bawa tadi nah dari bibit tadi hanya satu yang bisa bertahan dan bisa sampai sekarang berbuah seperti ini begitu ceritanya padahal saya tidak memberi perawatan yang spesial saya biar-biarin aja namun alhamdulillah ya bisa berbuah disini teman-teman bisa lihat buahnya yang kecil-kecil itu masih banyak sekali nah ini pak su dan saya lagi ngapain ya oh iya kita lagi cari buah jeruk yang tadi berjatuhan dilempar oleh beliau ini oke sekian dulu cerita dari kami sobat keluarga bahagia di rumah semoga bisa menghibur kalian semua lihat kakinya sudah bengkak-bengkak digigit semut kali ongo ini dia hasil panen buah yang kami ambil barusan semoga bisa menghibur menginspirasi untuk kalian semua salam sehat dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati